Keluar guys, dia keluar sumpah ini mewan aktif banget tuh Wih, uh lompat, lompat Kabur, kabur Kabur guys, saya mau tangkap dulu ya sebentar Ini naik ke atas tuh Selamat malam sahabat dunia satwa Balik lagi di channel saya Dunia Satwa Tapi malam ini Saya mau ganti nama channel Jadi Dunia Goib Kenapa Dunia Goib? Karena kita syutingnya selalu malam-malam terus Jadi yaudah kita ganti aja menjadi Dunia Goib Nah ngomong-ngomong Dunia Goib Kenapa kita selalu syuting malam-malam? Karena guys Kalau misalkan pagi sampai sore Ini tempat selalu rame guys Rame suara burung yang cuit-cuit dan teriak-teriak Alamat itu mengganggu sekali dalam proses syuting Aduh tapi gak gini lah Nah rasanya tuh Nadanya tuh gak kayak gini harusnya ya Gak kayak gini lah harusnya normal Eh tapi Dunia Goib tuh harus seperti ini guys Nah malam ini kita mau buat konten apa? Kayaknya kita malam ini gak buat konten guys Karena gak ada duit buat unboxing Ataupun membeli hewan Jadi saya putuskan malam ini Saya mengenali hewan peliharaan saya Yang menghasilkan uang banyak Hewannya apa? Langsung aja saya tunjukin Ini dia hewannya guys Bawa Nah ini dia hewannya Ngok-ngok Ngok-ngok Ini nih hewan menghasilkan uang guys Kalian tau? Ini hewan apa? Ya bener banget Kerbau Tidak guys ini babi Babi ngepet Dan ngomong babinya biasa Babi Babi ngepet Karena gak punya uang guys Jadi kita manfaatkan si babi ngepet ini Untuk mencari uang Oke babi siap? Teng arti Dia doang guys Satu-satunya hewan yang dikatain babi gak marah Emang lo babi ya? Eh gak lah Gak boleh Ngomong kasar Gak kasar sih emang Dia namanya babi guys Babi oke Oke babi Kamu cari uang Kamu cari uang yang banyak Biar saya malam ini bisa buat konten unboxing Saya bisa beli hewan-hewan yang mahal lagi Oke Babi siap? Siap Oke Babinya akan keliling guys Ngepet dulu Oke Kita taruh di bawah Supaya dia keliling Oke babi Silahkan keliling Oke guys Ini babinya sudah pulang Wah Pasti nih Hasil uangnya banyak nih Babi Kamu bawa uang banyak? Oke Nah babi bawa uang banyak guys Langsung aja kita buka Uang dari babi Eh lu bikin malu Ya guys Masa bawa uangnya receh begini? Tuh pada jatuh ya Allah Ini gimana sih babi? Beli hewan apaan babi? Masa? Cuma receh begini? Beli burung emperit Nah guys 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 Ini babi gak bermanfaat guys Lagian Pake babi ngepet itu gak boleh guys Suatu hal yang dosa Alias musrif guys Oke Babi ngepet kamu kembali ya Kedukun kamu ya Saya mau ganti kamu Dengan hal yang lebih Bermanfaat dan berharga Kita kembalikan Menggunakan Kanebo ajaib guys Langsung aja Babi kembali Oke guys Ini babinya sudah berubah guys Ini baru namanya Bass Babi Eh bukan Namanya Bass Baby guys Lucu banget kan Tuh kalian liat Agus banget dia Kalian tau gak Ini tuh Hewan terlucu Terunik Dan terkeren Yang selama saya Pernah milikin guys Tuh Ini hewan bisa lompat Satu Dua Tiga Tuing Tuh kalian liat Lompatnya jauh banget guys Ih lucu banget sih kamu Mukanya Halo Sayang Ih lucu banget guys Ini tuh hewan yang bener-bener bermanfaat guys Dibandingkan babi yang tadi tuh Aduh Babi yang tadi tuh gak bermanfaat banget Sini sayang Wah kabur-kaburan guys Karena mungkin dia agak takut Tapi sih ini sumpah lucu banget Saya mau kasih tau ke kalian Mukanya kayak gimana Tuh guys Mukanya kayak gini guys Ih lucu banget Eh kamu jangan lompat sayang Kamu jangan lompat sayang Karena dia panik guys Jadi kita masukin dia aja ke kandang Ih lucu banget ya Ini kita biarin dia aja Kayak gini Oh dia langsung lompat guys Lompatnya jauh banget Bentar saya siapin dulu kandangnya Supaya dia gak lompat jauh guys Tuh kalian liat Matanya lucu banget ya Mata Terus juga Telinganya Itu lucu banget sih guys Sini sayang Sini sayang Kamu gak boleh kabur kemana-mana ya Gak boleh kabur jauh-jauh ya Dari cara dia ngelinguk-linguk Liat itu loh guys Lucu banget Kalian tau kan Bus baby yang terkenal itu Namanya Pizzatoru guys Nah itu bus baby terkenal banget Kalau ini Ih bus tuh aktif banget guys Asli Karena ini kan hewan nokturnal guys Jadi sekarang udah malem Ya wajar aja Kalau misalkan dia tuh aktif banget Karena dia termasuk hewan Yang aktif pada malam hari Nah bus baby ini Dia hewan asli Afrika guys Saya baca-baca Kalau misalkan Dari Google ya Dia kabur guys Dia kabur Nah kalau misalkan saya baca-baca dari Google Si bus baby ini yang pertama Asalnya dari Afrika Terus yang kedua Dia makannya itu buah-buahan guys Buah-buahan Serangga Dan bahkan dia bisa makan Ini Anakan burung Aduh ini aktif banget sih guys Busnya Ini saya taruh kandang aja deh Kamu masuk kandang ya sayang ya Ih lucu banget Ayo sayang masuk kandang Yeee Ih kakinya lucu banget Sini-sini kamu jangan keluar lagi sayang Sini Sini Iya-iya kamu panik ya Ini gendut banget sih guys Asli gembul banget Hello Eh kamu siapa temen-temen dulu dong Ayo dong Sini-sini-sini Ayo Ayo-ayo Gendong Sama papa Ayo Gendong-gendong Oke kita masukin dulu ya guys Nih baby busnya Kita masukin dulu ke kandang Asli sih Sebenarnya masih pengen pegang Karena lucu banget Tapi Karena dia aktif banget Jadi kita masukin ke kandang Kayak gini aja nih guys Tuh Ini sih sumpah lucu banget Baby busnya Iya Matanya Kepalanya Dan dia berdiri tuh guys Dia berdiri kalian liat kan Ya Allah lucu banget Ih lucu Ih lucu banget guys Kalian liat itu Ih selucu Itu sih ini hewan Sumpah guys Ini hewan lucu banget Sini yuk Sini yuk Aktif aktifnya Dia lagi seger-segernya Dan dia lagi Ya super duper aktif lah guys Nah ini biar temen-temen Gampang ngeliatnya Tuh Halo sayang Halo Ih lucu banget Dia berdiri guys Ya Allah kamu kok lucu banget sih Tapi kamu gak selucu harga kamu loh Harga kamu tuh mahal banget Itu kalian liat Liatan kan Kalau misalnya dia lagi berdiri-diri Halo sayang Kenapa Kamu panik ya Kamu panik ya Ih sumpah sih Ini bass baby tuh Hewan yang bener-bener saya Impi-impikan banget Tuh Lucu banget mukanya Kamu jangan keluar Jangan keluar Kamu kalau keluar lompatnya jauh Ayo dong Eh jangan keluar eh Terobos aja lah Waduh Waduh Dia keluar guys Dia keluar Sumpah ini hewan aktif banget Tuh Tuing Uh lompat Lompat Sini saya Wah kabur 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 guys Saya mau tangkap dulu ya sebentar Dia naik ke atas tuh Nah ini Bass baby ini Dia aktif banget memang Dia suka banget lompat-lompat Kayak antara pohon ke pohon gitu guys Jadi ya wajar aja lah Dia bisa lompat setinggi itu Dan dia aktif banget Tuh Lompatnya Aduh Ini sih harus diambil dulu guys Karena makin lama makin tinggi Tapi seneng banget sih guys Bisa ngeliat dia lompat sana Lompat sini Aktif banget kayak gitu Tuh guys Kalian liat sendiri Mukanya itu lucu banget Tuh Mukanya Matanya Ya Allah Ini hewan tuh Lucu banget sih Sini sayang Sini Kamu jangan panik ya Sini sayang Yuk 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 Sini yuk Sama aku yuk Sama aku yuk Sini Ayo ayo sayang Ayo Sebentar ya guys Ini kita ambil dulu Karena Dia itu asli Pegangannya kuat banget guys Pegangannya kuat banget A few moments later Aduh asli Si bass baby itu Aktif banget Dan dia lompat sana Lompat sini Aku seneng banget sih Ya Allah Bisa ada bass baby Di rumah ini guys Bukan si babi yang tadi tuh Yang nyari duit Malah nyari duit recehat Nah guys Si bass baby ini Karena dia termasuk hewan Yang bisa dibilang Kalau udah kenal banget Dia baru aman Baru gak malu-malu Tapi karena ini belum terlalu kenal Sama saya Jadi dia malu-malu Dan rada panik guys Supaya dia gak panik Dan gak malu-malu Jadi saya siapin box Kardus kayak gini Supaya dia Seperti kayak di pouch guys Sebenernya ada sih pouchnya Tapi di dalam Di kandang gede Nah itu pouchnya juga gede banget guys Jadi gak bisa saya bawa kesini Nah saya pake kardus aja Supaya temen-temen Bisa tetep ngeliat Mukanya tuh yang lucu Nah Nih Itu kalian liat Mukanya lucu banget Kita bukanya juga pelan-pelan guys Tuh Sini sayang Hello sayang Aku buka ya pelan-pelan ya Tuh kan Lucu banget Sumpah ini mukanya Ngegemesin banget sih kamu Sumpah guys Itu mukanya tuh Ngegemesin banget Super lucu banget Matanya juga super besar Dan telinganya itu aktif banget guys Ini kita biarin aja dulu ya Kita reviewnya Nanti beberapa menit kemudian Baru kita liatin lagi hewannya Nah kalo misalnya saya liat-liat Si bus baby ini Kupingnya tuh mirip banget kelelawar guys Dia kayak bisa bergerak-gerak Dan Selaputnya itu kayak apa ya Kupingnya tuh kayak tipis gitu Tipis banget Oh iya Ada hewan Indonesia Yang mirip banget Dengan bus baby Tapi gak mirip banget-banget sih Ya cukup mirip lah kalo misalnya diliat sekilas Namanya itu Tarsius guys Nah kalo misalnya Tarsius Itu termasuk hewan yang dilindungi guys Kalian tidak boleh pelihara Ataupun ketika ada yang menjual Cara ilegal Kalian tidak boleh beli Ini setahu saya ya Tidak ada orang yang Penangkaran resmi ya Setahu saya ya Untuk saat ini Tidak ada penangkaran Yang menjual Tarsius guys Kepada perorangan Tapi kalo kayak Binturong Itu ada Binturong ada penangkaran resminya Dan sudah ada izin edarnya Alias kalian sudah bisa beli Ataupun kalian sudah bisa pelihara Dengan legal Alias dengan resmi Tapi kalo misalkan Si Tarsius itu belum Dan kalian Jangan pernah Pelihara Tarsius Karena apa yang pertama Dia primata Yang Itu gampang banget Stress guys Alias Gampang mati Jadi kalo misalkan Kalian Terus ketipu lah Intinya lah ya Beli tuh Si Tarsius Dan akhirnya mati Dan itu sayang banget guys Bukan sayang lagi Itu hewan dilindungi guys Kalian jangan pernah beli Hewan yang dilindungi Misalkan gini Kalian nonton konten saya Kalian ngeliat Bass Baby itu lucu banget Terus kalian cari yang mirip-mirip Yang lebih murah Aduh jangan deh guys Itu sangat berbahaya banget Buat diri kalian Dan kasian si hewannya Kalo misalkan Cuma jadi Ajang seru-seruan Atau ngelucu-lucuan Di rumah kalian Jangan Karena Bass Baby ini Kalian tau gak Harganya sampai berapa Harganya itu Sekitar 50 juta Sampai 55 juta Guys Wow Banyak banget kan Itu nolnya Sama banyak banget tuh Kalo duitnya keliatan gitu kan Cukup banyak lah Saya gak pernah liat Duit langsung cashnya Tapi aslinya banyak lah Pokoknya lah ya Nah kalo misalkan Tarsius Itu jauh banget Di bawah harga Bass Baby Tapi jangan sampe Kalian ketipu juga Kalian mau beli Bass Baby Tau-tau yang dikirim Tarsius Itu jangan sampe terjadi Kalian harus tau juga Ciri-ciri fisiknya Dari Tarsius dan Bass Baby Nah kalo Bass Baby Itu kayak gini guys Tuh Super lucu Banget Tuh Lucu banget Kalian tau gak sih Film Kalau gak salah Kartun itu Managascar deh Dia ini yang termasuk Hewan Kalo gak salah ya Asistennya yang lemur Itu deh Saya lupa namanya Saya gak terlalu suka banget Nonton Ataupun perhatiin banget ya Tapi yang jelas Ini kalo gak salah Ada di film kartun Managascar Dia yang jadi asistennya Lemur ekor cincin guys Ini sih Aduh sumpah Mana gendut banget guys Saya liat ini tuh lumer guys Ya Allah Ada hewan selucu ini Wah gak tau deh Saya mau ngomong apa lagi Bass Baby itu saya pernah handle Dua kali Dan ini Bass Baby yang kedua Dan yang sebelumnya tuh Lebih kecil Ini tuh udah agak dewasa Udah agak besar Tapi lucunya Gak jauh beda Sama yang kecil Malah kalo saya bilang Ini tuh lebih cabi Lebih tembem Dan lebih lucu banget Nah tadi kan sebenernya Saya udah bahas tuh Makanan si Bass Baby Jadi kalo misalkan Menurut dari google Bass Baby ini kan Asalnya dari Afrika Hutan hujan Afrika Nah terus untuk makanannya Dia makan buah-buahan Terus juga makan jangkrik Ataupun makan serangga Dan yang saya Agak kaget Ditulis disitu Dia makan juga Burung guys Wah berarti ini Bass Baby Termasuk hewan omnivora guys Alias pemakan segala Tapi Ini Bass Sama orang sebelumnya Itu lebih banyak Dikasih makan Buah-buahan guys Ini aduh Saya mau liat lagi Bassnya Lucu banget sih guys Tuh Kalian biar puas dulu deh Ngeliat Bass Baby Nya lagi deh Tuh Matanya itu Belok banget Nah kalo Tarsius itu Bloknya itu kayak keluar guys Kayak agak menonjol keluar Terus juga Badannya lebih Warnanya coklat ya Kalo misalkan si Bass Baby ini Badannya itu Warnanya lebih ke abu-abu guys Tuh Dan dia kupingnya Sensitif banget guys Jadi kalo misalkan Sama Bass Baby Kita gak terlalu bisa Berisik-berisik banget Jadi ya Saya ngomong Buat konten Biasa guys Biasanya tuh Kenceng banget Suara saya Sekarang Saya pelan-pelanin Rada pelan Mudah-mudahan aja Di temen-temen kedengeran ya Cukup jelas Dan yang uniknya dari Bass Baby Dia bisa berdiri Kayak tadi tuh guys Tegap banget Dan dia lompatnya itu Tinggi banget guys Saya pernah liat Di salah satu Instagram Bass Baby yang Bisa dibilang terkenal banget Namanya Pizzatoru Itu guys Dia bisa lompat Mungkin kali ya Dari lantai ke atas Mungkin kalo misalkan Diukur-ukur Sekitar 1 meter Sampai 1 meter setengah kali Orang ngeliat tuh Di samping orang Dia langsung Lompat tinggi banget Ya wajar lah guys Si Bass Baby ini Lompatnya tuh tinggi banget Karena kaki bagian belakangnya Bentuknya tuh kayak kaki kelinci Dan itu panjang banget Dan tenaganya Itu kuat banget guys Buat ngelontarin badan dia Supaya dia lompat tinggi Aduh ya Allah Saya tuh pengen banget Kayak meluk-meluk dia Terus juga Gemes banget Karena ini hari pertama Dia dateng kesini Jadi saya gak bisa langsung handle dulu guys Karena dia tuh harus adaptasi dulu Kayak tadi ketika dia lari Saya juga gak bisa langsung Asal tangkep Ataupun segala macem Jadi saya biarin dulu Supaya dia tenang Supaya dia nyaman Baru saya pegang lagi Tuh dia udah mulai berdiri-diri guys Ya Allah kamu lucu banget sih nak Kupingnya tuh sangat lebar banget guys Ini kalo misalkan Kalian liat Badannya super gendut banget Ekornya itu mirip Cincila kayaknya ya Ekornya tuh rada-rada mirip Cincila Ih kamu tuh endut banget sih Tuh ekornya kayak gini Ekornya tuh panjang banget Aduh ya Allah Mudah-mudahan ya guys Kalian bisa punya hewan lucu kayak gini Tuh ini lucu banget sih Hello Hey Liat temen-temen dong Ya kamu malu Kita tutup lagi deh guys Supaya dia nyaman lagi Aduh guys Aduh saya gak bisa ngomong banyak Yang jelas Si bus baby ini Termasuk hewan yang super unik banget buat saya Dan si bus baby ini Termasuk hewan yang gak terlalu gampang stress guys Kayak tersius Jadi kalo misalkan Kalian mau beli hewan Lebih baik kumpulin dulu uangnya Jangan terpaksa Jangan tergesah-gesah Ada konten apa Kalian langsung pengen Langsung beli Jangan kayak gitu guys Kalian cukup aja liat kontennya Kalo misalkan kalian suka Terus bisa jadi Konten itu jadi referensi Jadi nanti ketika kalian punya uang Kalian sudah bisa merawatnya Kalian baru beli guys Jangan dipaksain pokoknya Jangan mentang-mentang kalian liat lucu Kayak misalkan kakak tua Burung kakak tua Kalian liat lucu Memang lucu guys Tapi kalo misalkan kalian belinya gak sertifikat Alias tidak legal Itu bahaya banget buat diri kalian Karena apa Melanggar hukum guys Jadi lebih baik kumpulin uang Beli yang legal Dibandingkan kalian beli yang ilegal Karena apa Kalo misalkan kalian beli yang ilegal Itu hasil tangkapan dari alam guys Dan itu akan mengurangi populasi mereka di alam Jangan sampai kayak gitu ya guys Jadi Saran saya beli hewan-hewan Yang hasil dari penangkaran Sebisa mungkin hasil penangkaran ya guys Oke deh guys Karena si bus babynya ini Masih Malu-malu Masih panik Dan saya gak mau paksain juga Buat dia Kita jadikan konten buat malam ini Yang jelas kalian sudah bisa ngeliat Bus baby itu bentuknya kayak gini Dan gembulnya lucunya seperti ini Ya mudah-mudahan aja Temen-temen semua bisa punya bus baby Kalo misalkan kalian suka ya Mudah-mudahan ada rezekinya Bisa punya bus baby yang selucu ini guys Oke deh guys Saya mau biarin dia istirahat dulu Saya mau bawa dia ke kandang yang di dalam Haa ya Allah Intinya hari ini saya seneng banget Ada bus baby di rumah Asli ini hal yang membuat saya Super duper seneng banget Dari kemarin tuh galau Dari kemarin kesel Dari kemarin marah-marah Burung terbang dan lain-lain Oh iya Update ya Burung yang kemarin terbang Itu ada guys Dapet satu ekor di belakang nyelip ternyata Tapi gak sempet saya buat konten Buat satu ekor nangkep doang Ngapain saya buat konten gitu kan Pokoknya dapet alhamdulillah Tapi jumlahnya 24 ekor Berarti burung parket Australia yang disini Tapi ya mudah-mudahan aja 24 ekor lah Beneran bukan 25 ekor Oke deh guys Mungkin sekian konten kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman semua di rumah Jangan lupa di like dan di share Kalo misalkan kalian suka dengan konten ini Dan wajib banget untuk kalian subscribe Channel Dunia Satwa Supaya kita lebih semangat lagi Membuat konten-konten yang lebih seru Dan informatif tentunya Buat teman-teman semua di rumah Saya dan Baby Bass ini Atau si Galago ini Mohon pamit Sampai jumpa di konten berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax